Temukan pelanggaran penyelenggaraan konser di Hotel Tentrem Gajah Mada, Semarang, polisi periksa delapan pihak panitia yang menyebabkan satu orang penonton meninggal dunia. Meninggalnya salah satu penggemar kelompok musik JKT 48 asal Jakarta, terus didalami kepolisian Polrestabes Semarang. Pasalnya korban Ahmad Arsyad Diski, umur 17 tahun warga Banyumanik, Semarang, diketahui meninggal dunia saat berada di kerumunan konser musik di Hotel Tentrem Jalan Gajah Mada, Semarang. Orang tua korban yang tidak terima anaknya meninggal dunia, memilih untuk datang ke Polrestabes Semarang untuk mengetahui langkah kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terhadap panitia penyelenggara konser. Dalam pemeriksaan awal terhadap delapan panitia penyelenggara, polisi mendapati adanya pelanggaran dalam kegiatan yang mendatangkan ribuan orang di dalam Hotel Tentrem Semarang. Pasalnya setelah dilakukan pemeriksaan, panitia penyelenggara tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan kegiatan konser musik. Untuk pelanggaran sejauh ini yang kita temukan bahwa terhadap kegiatan ini masih belum mendapatkan izin untuk pelanggaran ini. Terus kalau untuk informasi adanya over kapasitas dari yang seharusnya seribu sementara itu, ayah korban dan keluarga yang sempat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian mengaku keluarga menolak untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Pihaknya hanya ingin pihak penyelenggara kegiatan konser musik datang ke rumah duka menjelaskan kondisi kematian anaknya saat ditemukan pingsan dan meninggal dunia. Keterangan ya mas ya bahwa kita sebagai korban ditanya-tanya mengenai di masih kemarin dari awal si al-mahkum dari rumah datang ke lokasi konser ya beliau, pak saya bilang jam 7 ya, tentu kegim dulu ada jarang tim terus pulang dulu ke makan dulu, terus pulang ke rumah makan dulu, sarapan baru jam setengah puluh berlangkat ke lokasi konser. Dari apa? Dari tentu datang ke rumah untuk menjelaskan gimana sih, disana gimana gitu, karena emang sampai hari gak ada, gak ada seperti apa. Jadi disana ngomong, eh gak ada, jadi gimana cuma jelas suka wajah, menjelaskan dari rututan gimana sih sentimnya seperti apa, terus disana penangannya gimana, ada dokternya apa, gak ada, saya gak tahu. Jadi dari rumah sendiri udah pernah ada evaluasi lagi supaya penyelanggaraannya gak seperti itu lagi, gak ada korban lagi, harus berpahas. Tentukan pulang dulu juga. Yang terbaik lah masih ada, ya yang baik lah masih nyawa gitu loh. Adanya dugaan pelanggaran perizinan yang dilakukan panitia penyelenggara, polisi masih mendalami dengan melakukan pemeriksaan terhadap delapan panitia konser. Selain dari pihak penyelenggara dan keamanan hotel yang dilakukan pemeriksaan, polisi juga memeriksa keluarga korban terkait kondisi korban saat berangkat dan dikabarkan meninggal dunia. Heri Riana, Simpang 5TV, melaporkan.